Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Sedih itulah tampaknya kata-kata yang tepat Dan bahkan menitikkan air mata ketika gereja-gereja di Indonesia mulai kosong Dan apakah situasi itu seperti yang akan terjadi di Eropa atau Amerika Di mana gereja-gereja memang ditinggalkan oleh jamaatnya Entah tentang karena alasan COVID Atau memang tidak menarik lagi untuk datang ke gereja Ini situasi-situasi yang tampaknya mulai terkuat terjadi di Indonesia Juga seperti yang dilaporkan oleh para komentator kita Bahwa gereja di wilayahnya di Cakung, Jakarta Timur misalnya Sudah pindah fungsi Ya mungkin pemilik gerejanya sudah menganggap bahwa Menjadikan gerejanya sebagai tempat penampungan air mineral Jauh lebih menguntungkan daripada Dipakai ulus jamaat Tetapi pada akhirnya kosong Tidak terpakai lagi Sama juga seperti yang terjadi di Jirpon Gereja diubah menjadi Kegiatan untuk rumah makan seafood Ya makanan laut Dan masih banyak lagi gereja-gereja yang lain Bahkan ada juga tempat peribadatan dari Kristen itu Yang akhirnya dijual bukan ke kerompok Kristen yang lain Tetapi justru kepada umat Islam Yang menandakan bahwa situasi-situasi ini Adalah situasi-situasi yang cukup menakutkan Karena apa? Karena memang hampir bisa dikatakan Bahwa situasi yang terjadi di negara berkembang Itu akan mengikuti pola sosialnya Itu mengikuti negara yang relatif maju Seperti negara-negara yang ada di Eropa Barat Dan juga Amerika Serikat Begitu juga agama-agama yang ada di negara yang berkembang Seperti kekristenan Polanya juga tampaknya mengikuti Agama-agama yang ada di Eropa Kekristenan yang ada di Eropa Maupun kekristenan yang ada di Amerika Mereka seperti yang terjadi di Belanda Beberapa waktu yang lalu sudah diingatkan Bahkan sebelum akhir dari abad ke-20 Paus Paulus ke-2 mengingatkan bahwa Sekularisasi adalah ancaman yang paling serius Dan ketiga itu dikatakan pada jumlah jamaat yang masih sangat tinggi Dan apa yang terjadi adalah Bahwa beberapa dekade kemudian Memang Belanda betul-betul gerejanya itu habis-habisan Ya gereja katolik ya Seperti yang tempoh hari saya sampaikan Tentang situasi katedral Santa Catherine di Utrecht Yang mau dijual karena memang jamaatnya hancur-hancuran Habis meninggalkan gereja semua Begitu juga dengan jumlah gereja di Utrecht Ya sekitar 200-an gereja Yang akan disisakan tinggal 20-an Sama pola awalnya itu juga Seperti yang terjadi di gereja-gereja yang ada di Indonesia hari ini Sekalipun variasi penyebabnya mungkin berbeda-beda Ya mungkin kalau gereja-gereja di Indonesia Ada yang mengatakan bahwa ini gara-gara COVID-19 Tetapi COVID-19 itu pada dasarnya adalah Satu aspek saja Bukan aspek satu-satunya Yang membuat gereja-gereja yang ada di Indonesia itu kosong Bagaimana seorang pastor Harus action di depan kamera Menghadap bangku yang kosong Dan tidak tahan terhadap situasi itu Karena misalnya Misa-misa yang dilakukan itu Menjelang misalnya perayaan pascah Ibadah misa gereja-gereja katolik Pada hari Minggu di masa prapaskah Itu biasanya dipenuhi oleh orang-orang Atau jamaat yang gereja yang banyak gitu Akan tetapi situasi dari pascah tahun ini Itu tampaknya tidak lagi ada Ya dan ekaristi atau apa gitu Tidak dihadiri oleh jamaat Yang ada ya pasturnya sendiri Tukang kameraman Kemudian juga Dua orang atau berapa yang baca alkitab secara bergantian Ya Sementara jamaatnya asik di rumah Ya mungkin Nonton youtubenya atau apa Dan sebagainya Itu adalah salah satu Alasan yang dikemukakan Oleh seorang pastor Ya Saya tidak perlu sebut namanya Nanti linknya semua akan saya buat Dan untuk kali ini saya tidak menampilkan videonya Saya tidak tega ya Tidak tega untuk menampilkan video-videonya Karena kosongnya gereja-gereja ini Ya Tetapi media-media yang sudah menjelaskan ini Bisa dirujuk sebagai link Supaya kita mengetahui situasi yang Betul-betul aktual dari Kondisi keagamaan yang ada Ya Ya Tapi juga Benarkah covid itu satu-satunya Tidak juga Ya Memang gereja-gereja yang saat ini Betul-betul menghadapi situasi yang sangat Pelik Terutama Misalnya Untuk menjangkau Dan menjadikan anak-anak muda itu Setia Dan mau dijadikan murid dari gereja-gereja itu Dan Inilah masalahnya Kenapa? Karena Mengapa anak-anak muda Kristen nanti Tidak akan suka bersebutu Di dalam gedung gereja Karena mereka telah berubah menjadi Pribadi individualistik Itu Pernyataan Yang dibuat oleh Kelompok-kelompok Kristen itu sendiri Ya Apalagi Ya Mereka saat ini sudah di Beri perangkat Ya Apa HP Smartphone Begitu Dan disitu dia bisa berinteraksi Tanpa melibatkan Orang lain Ya Dan itu menunjukkan Satu situasi yang sangat tragis Bahwa Tidak akan ada orang yang pergi ke gereja lagi Ya Atau kalau toh ada Itu ya tinggal sisa-sisa sedikit yang masih tua Tapi generasi yang muda Itu akan meninggalkan gereja Inilah hal-hal yang ditakuti ya Seperti Junatan gitu Menyampaikan kerisohannya ini Dan Memang ini situasi yang Lazim Ya Situasi yang Lazim Dan Kalau ini tidak dibendung Tetapi saya kira juga Bagaimana cara membendungnya Karena Memang Ini adalah tren Ya Ketika sebuah agama Memang tidak memiliki daya tarik Dari ajarannya itu sendiri Ya Dan ketika jamaat itu Tahu bahwa memang Tidak ada yang menarik dari ajarannya Misalnya dari Kitab suci-nya Atau dari teologinya Dan akalnya Bisa Ya Menjangkau itu Itu seperti misteri yang sudah terungkap Atau sebuah teka-teki yang sudah ada jawabannya Atau sudah Seperti sulap yang sudah ketahuan triknya Tidak ada lagi yang menarik di situ Ya Dan inilah situasi yang Saat ini tampaknya dihadapi oleh Gereja-gereja yang ada di Indonesia Situasinya Sepertinya Itu mirip pada Gereja-gereja yang ada di Eropa Maupun di Amerika Pada akhir Atau dekade 90-an Akhir Apa 20 Ya Atau sekitar 20-30 tahun yang lalu Dan setelah itu Itu deklinasi Atau penurunan jumlah jamaat gereja Itu biasanya akan Rontok Itu kalau kita mengikuti Pola yang ada Ya Antara di negara sedang berkembang Seperti di Indonesia Dengan apa yang ada di Eropa Maupun di Amerika Ya Sama seperti dikatakan oleh komentator kita itu Gereja di tempat gue Itu Katanya di pondok kopi Ya Saya nanti buatkan linknya Karena dia komentar di situ Gereja di tempat gue Kosong sudah 2 tahun yang lalu Berganti fungsi Itu artinya apa Sebelum terjadi covid pun Wabah covid pun Memang gejala tentang Kosongnya gereja dari jamaat Itu sudah Sangat tinggi Ini juga banyak disaksikan Di daerah-daerah Lain di Indonesia Dan apakah itu berarti Semua agama Juga akan mengalami kekosongan Seperti itu Katakanlah masjid Apakah masjid itu kosong Bahkan setelah Wahbah virus corona ini Tidak Ya Masjid tidak pernah kosong Sekalipun ada Virus corona Lihat saya gak Jamaat-jamaat yang ada Di tempatnya Ya Hanya memang Kalau ada orang datang Dari tempat jauh Misalnya ada orang dari Jakarta Datang ke tempat Kekampungnya Biasanya mereka Dilarang untuk Sholat jamaat itu Karena khawatir Bahwa virus Tetapi disitu Ketika memang sudah Situasinya aman Ya Dan itu jamaat berlangsung Dalam Lima kali sehari Ya Dan kita akan saksikan Pada hari Raya Idul Fitri nanti Atau pada puasa Kita lihat saja Ya Biasanya Jamaat yang ada di masjid itu Rame Itu juga mungkin Karena satu keyakinan Bahwa umat Islam Memiliki tingkat kekebalan Yang lebih Ya Terhadap virus corona ini Ya Karena apa Karena memang dia Memakan hal-hal yang Halal Dan menghindari Hal-hal yang haram Dan itu sangat berpengaruh Ya Itu kan sama dengan Pola makan Dan kesehatan kita Kekebalan tubuh kita Itu sangat juga tergantung Pada pola makan Dan pola makannya Orang Islam itu adalah Pola makan yang Sangat sehat Ya Jiwanya sehat Badannya sehat Dan karena itu Sekalipun terkena Virus corona Itu banyak yang Sekedar batuk-batuk biasa Sehari dua hari Kemudian sembuh Ya Banyak yang juga Seperti itu Pena Tidak menyium bau Hidungnya tidak bisa Mencium bau Indikasi utama dari Virus corona Sedikit agak demam Tapi dua hari selesai Ya Ini realitas-realitas Yang bisa ditanyakan langsung Kepada umat Islam Yang mengalami itu Tetapi situasinya Betul-betul berbeda Antara Islam dengan Kristen di Indonesia Ya sekalipun Secara politik Hari-hari ini Mungkin umat Islam Banyak dipersekusi Ya oleh kelompok-kelompok lain Buser dan lain sebagainya itu Akan tetapi Pertumbuhan Islam di Indonesia Terutama pertumbuhan Kesadaran tentang berislam di Indonesia Semakin hari semakin tinggi Dan tidak ada tanda-tanda Masjid akan ditinggalkan Yang terjadi adalah Jamaat-jamaat Islam Jamaat-jamaat Muslim Memenuhi masjid-masjidnya Kenapa? Berbeda situasinya Ya Kan sama juga Sebetulnya Anak-anak muda Muslim Itu juga bawa smartphone Ya Dia bisa Berhapiriat Sendiri dan lain sebagainya Tetapi saatnya sholat Bahkan Ya Semangat berislamnya Jauh lebih tinggi hari ini Sementara di tempat lain Kristen tampaknya Semat pun menjadi Sebuah tantangan yang serius Orang tidak lagi Mau ke gereja Tetapi di Islam Itu tidak masalah Kenapa begitu? Kembali kepada Ajarannya itu Ya Apa yang ditampilkan Di dalam ayat-ayat Suci Al-Quran Itu mendorong Setiap orang Ya Yang punya kecerdasan Normal Punya kejujuran hati Dan ini juga Banyak di umat Islam Itu tertarik kepada Islam lebih jauh Bahkan Semat pun Itu bagi Anak-anak muda Muslim Menjadi sarana Untuk belajar Islam Lebih jauh Karena apa? Karena apa yang Diajari Islam Yang diajarkan oleh Islam Apa yang ada Dalam ayat-ayat Al-Quran Itu akan mendorong Kecerdasan Yang jauh lebih tinggi Ya Misteri Tidak terlalu penting Di dalam Islam Tetapi Yang sangat penting Adalah Kesadaran religius Yang memang Ditumbuhkan oleh Ajaran Islam itu Karena itulah Karena itulah Tampaknya Takdir Atau kira-kira Sepuluh tahun lagi Apalagi Dua puluh tahun lagi Kita akan melihat Situasi Yang jauh berbeda Mungkin gereja-gereja Itu akan kosong Seperti Takdir Yang sekarang Menjadi Kenyataan Di gereja-gereja Di Eropa Maupun di Amerika Sementara Islam Akan bangkit Jauh lebih Luas lagi Sama seperti Pertumbuhan Islam Yang sekarang juga Mulai tumbuh Di Eropa Maupun di Asia Bahkan Di negara Yahudi sekalipun Islam itu akan Berkembang Jauh lebih besar Inilah situasi-situasi Baru yang Tampaknya memang Takdir Agama yang benar Pasti Akan banyak Dipilih oleh Umat Islam Dan umat-umat manusia Yang lain Yang tahu Tentang kebenaran Ajaran agama Dan agama yang palsu Akan ditinggalkan Bilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh